Halo warga gaming semua, selamat datang di segmen kabar e-sport dari youtube JBL TV Kabar e-sport adalah berita-berita hangat seputar e-sport dalam 24 jam terakhir Yang direngkum oleh tim JBL Dan buat kamu sebelumnya yang ingin belajar si e-sport Atau kaos dengan tema e-sport atau game Atau mau editing seputar e-sport Bisa klik link di deskripsi Oke, so welcome to the kabar e-sport Kabar pertama kita buka dari tim e-sport Indonesia yang paling banyak followers instagramnya Siapa lagi kalau bukan EVOS e-sport EVOS yang sebelumnya sudah mengumumkan bahwa akan berkolaborasi dengan tim Malaysia Yaitu Suhas e-sport untuk melakoni MPL Malaysia Seperti yang kita tahu MPL Malaysia dan Singapura secara resmi mulai season ini sudah dipisah Dan EVOS tampaknya sudah mengumumkan rosternya melalui channel youtube EVOS MYSG Kolaborasinya dengan Suhas ini membuat adanya 6 player yang akan berlaga untuk MPL MYSG nanti Sementara kapten dipegang oleh player core yaitu HYHY atau HYHY dari player satu ini Menarik kita nantikan di MPL Malaysia nanti Apakah kolaborasi dari kedua tim Suhas dan juga EVOS ini Akan membuat tim ini melambung tinggi Atau setidaknya menjadi juara Atau malah kolaborasi ini akan menimbulkan hasil yang gagal Bagaimana pendapat kamu tentang kolaborasi ini? Coba tulis di kolom komentar Kabar selanjutnya datang dari sini Sport Mobile Legends lagi Tapi kali ini kita baru pindah ke sang landak Siapa lagi kalau bukan Onyx eSports Onyx secara resmi telah mengumumkan rosternya untuk MPL season 7 kali ini Seperti biasa Onyx setiap mengumumkan roster untuk MPL selalu memiliki gaya video yang cukup unik Kali ini tampaknya mereka mengusung gaya-gaya anime Seperti adanya nuansa Naruto di setiap background player yang dirilis Dan player yang akan bertanding kali ini antara lain adalah Drian Ada Sasa, ada Maipan, lalu ada Kiboy, ada Rasi, ada Cewe, ada Gilang, dan juga ada Boots Tentunya satu yang menarik di sini adalah naiknya Onyx Kiboy Yang sebelumnya membela Onyx Prodigy di MDL Akan melakukan debutnya di MPL season 7 kali ini Apakah Onyx yang memang sudah kita tahu kehilangan anti-match Akan tampil perkasa atau performanya menurun Mengingat roster terbaru kali ini tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan oleh sang landak Menarik kita nantikan bagaimana penampilan Onyx di MPL Indonesia season 7 nanti Kabar selanjutnya datang dari Boom Esports Yang secara resmi mendatangkan mantan player dari Ion Siapa lagi kalau bukan Hijrah Hijrah yang sebelumnya membela Evos, Bigetron, Ion Dan juga sempat membela Bigetron Arof atau Bigetron yang berada di Malaysia Kali ini tampaknya akan berpindah ke tim berjersey warna merah hitam ini Dan menariknya mereka merulis ini di akun Youtube dan juga IGTV Dengan durasi video sepanjang 1 menit Menarik kita nantikan bagaimana penampilan Hijrah dan juga Boom di PMPL Indonesia season ketiga nanti Apakah Hijrah akan menjadi rekrutan yang klop atau menjadi rekrutan yang flop Bagaimana pendapat kamu tentang rekrutan dari player Boom? Satu ini coba tulis di kolom komentar Kabar selanjutnya datang dari Cinesport PUBG Mobile Tapi bukan dari Indonesia yaitu dari Thailand Juara dunia pertama kita yaitu RRQ Atena Secara resmi telah dibubarkan oleh tim RRQ Ini menjadi info yang cukup sedih untuk para pecinta RRQ atau RRQ Kingdom Mengingat memang player-player dari RRQ Atena ini memiliki nama dan juga cukup Bukan hanya untuk para fansnya tapi untuk para pro player lain Tetapi kita masih belum tahu bagaimana untuk kedepannya roster-roster ini Ada yang mengatakan akan pensiun dan juga ada beberapa yang akan pindah tim Ya semoga bagaimanapun juga kita doakan, kita support Dimana pun mereka berlabuh entah itu pensiun entah itu pindah tim Selalu diberikan yang terbaik Dan jika nanti mereka pindah tim harus kita dukung tetap ya Jangan dihujat Kabar selanjutnya kita berpindah ke Cinesport Free Fire Yang telah menyelesaikan Free Fire Master League Divisi ke-2 matchday ke-10 Di matchday ke-10 ini Predator lagi dan lagi diambil oleh Siren eSport Dengan total 34 total kill Sementara untuk kelasmen Siren eSport berada di puncak grup A yang tampaknya tidak akan tertandingi oleh 3 tim lainnya Yaitu Rino Arjuna, The Pillar Schreiber dan juga GRCR eSport Di grup B Bonafat eSport masih ditempel secara ketat oleh Eko eSport Di grup C, NGID eSport tampaknya sudah mengunci gelar juara grup C Karena cukup jauh perbedaan poin dengan NXL Liga Game, XCN Dewa maupun Giant eSport Dan menarik kita nantikan di grup B ini nanti siapa yang akan menjadi juaranya Karena antara Bonafat dan juga Eko eSport masih terus saling tempel satu sama lain Siapa yang akan menjadi juara menurut kamu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar Kabar selanjutnya atau kabar terakhir datang dari game Free Fire lagi ya Dimana kali ini dari akun Twitter Free Fire Brazil yang kami ambil dari akun Instagram Buyah.co.id Secara resmi mengumumkan akan melakukan nerf kepada karakter Crono atau Cristiano Ronaldo Tweet ini berisi seperti ini Anda terus mengomentari Crono Kami melaporkan umpan balik Anda kepada pengembang setiap hari Dan kami juga menganalisis karakternya Kami akan segera mendapat kabar baik Tetapi ketahuilah bahwa pembaruan membutuhkan waktu beberapa saat Nah tentunya memang sudah kita tahu Untuk para pecinta game Free Fire Semenjak awal kerilisan dari sang pemilik Ballon d'Or Sebanyak 5 kali ini Memang cukup overpower Sehingga banyak pemain game Free Fire Membeli atau berburu karakter yang satu ini Tetapi tampaknya Garena akan segera menyesuaikannya dengan karakter-karakter lain Atau dengan kata lain akan di nerf untuk Mengurangi overpower dari karakter yang satu ini Bagaimana pendapat kamu tentang nerf dari Cristiano Ronaldo Coba tulis pendapatmu di kolom komentar Oke itulah tadi berita-berita atau kabar-kabar e-sport Yang telah dirangkum oleh tim JEPL Jangan lupa buat kamu yang ingin beli jersey e-sport Atau kaos e-sport Atau juga bahkan mendapatkan jasa desain Bisa klik link di deskripsi Jika video ini bermanfaat Silahkan like dan share ke teman-teman kamu Dan jangan lupa subscribe channel ini Untuk terus update seputar dunia-dunia e-sport Dan jangan lupa juga Untuk terus pantengin sosial media dari JEPL Saya mewakili seluruh kerabat kerja JEPL TV Yang bertugas mengucapkan terima kasih Salam e-sport Indonesia Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton